yang atas yang memiliki jalur dan yang tengah ini polos dan berfungsi untuk memisahkan jalur atas sama jalur bawah agar tidak nyambung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua mudah-mudahan kabarnya berbaik ya dan mudah-mudahan juga kita semua selalu ada dalam lindungannya amin ya robbal alamin masih bersama at2channel di video kali ini saya coba berbagi tentang keyboard laptopnya berhubung banyak sekali respon tentang keyboard laptop ini dan alangkah lebih baiknya kita mengetahui lebih dalamnya sebetulnya keyboard ini terbuat dari apa terus secara kerjanya seperti apa dan di video kali ini saya coba bahas tentang bagian dalam dari keyboard itu sendiri oke dan disini ada beberapa jenis keyboard dan yang mau saya coba bahas adalah ini keyboard untuk merk Asus untuk laptop Asus seri X441 ya oke dan apa sih yang ada di dalam keyboard itu sebetulnya di dalam keyboard ini hanya terdiri dari beberapa lembar plastik ya yang mana di dalamnya terdapat cetakan jalur atau print circuitnya atau istilah lainnya ada PCBnya dan tombol-tombol ini berfungsi sebagai konektor atau alat penghubung sehingga menyambungkan jalur satu dengan jalur yang lainnya sehingga menghasilkan input text atau fungsi-fungsi lainnya oke disini saya mau buka semuanya dan nanti sama-sama kita cek ya sambil perhatikan bagian dalamnya seperti apa biar lebih jelas ya dan di video-video saya sebelumnya saya juga pernah bahas tentang cara membuka tombol keyboard dan banyak lagi yang lainnya ya oke jadi pada video ini saya coba lepas dulu semua tombol biar kita bisa mengetahui bagian dalamnya ya oke langsung saja kita buka semua tombolnya dan untuk tombol-tombol ini kita lakukan dari sebelah sini ya bukan seperti itu selamat menikmati 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 Strukturnya Beda dengan yang lainnya Kalau kita lihat Arahnya ini hampir sama Atas dan bawahnya Ya Oke Sekarang Semuanya sudah lepas Jadi untuk Membuka Tombol keyboard Coba diperhatikan Arahnya Kalau arahnya seperti ini Ini kalau arahnya Seperti ini Berarti kita harus Melepas Tombol dari samping Kanan Ataupun Dari samping kiri Oke Dan ini biasanya Aman ya Yang penting Kita lakukan Dengan hati-hati Ini pasti aman Dan ada beberapa Komen di Video saya Bahwa Ada yang Patah Dan lain sebagainya Oke Jadi untuk Melepasnya Kita ambil dari Kanan Kita coba Ilustrasikan lagi Misalkan Saya coba Di tombol Saya pasang Tombol N Kita ambil dari Sini Ataupun dari Sini Oke Oke Nah ini Tidak Merusak Ataupun Patah Oke Lain halnya Lain halnya Kalau dari atas Ataupun dari bawah Oke Dan Untuk bagian atas pun Coba Perhatikan Ini Sepertinya Sama Antara bawah Sama atas itu Posisinya Sama Oke Kalau kita Angkat Akan seperti ini Dan ini Macam-macam ya Ada yang Kebalikannya Dan ini Sama Jadi Sama juga Lakukan Melepas Tombolnya Dari Samping kanan Ataupun Samping Oke Setelah Semua tombol Terlepas Bagian dalam Keyboard Akan terlihat Seperti ini Oke Disini Masih Ada Beberapa Elemen Yang Sangat Berfungsi Sekali Terhadap Kinerja Sebuah Keyboard Disini Ada Tempat Tempat Dimana Tombol-tombol itu Dipasang Dan bentuknya Seperti ini Oke Seperti Sebuah Engsel Cuma Pergerakannya Tidak terlalu Lebar Seperti ini Dan kalau ini Salah satunya Lepas Ataupun Patah Maka Tombol Tidak akan Terpasang Dengan Baik Dan disini Ada Karet Yang berfungsi Sebagai Tombol Dimana Ketika Tombol dipijit Maka dia akan Melakukan Penekanan Yang berfungsi Sebagai Penyambung Andara Jalur 1 Atau dengan Jarul Lain Sehingga Membentuklah Sebuah Huruf Atau Perintah Kurang lebih Seperti itu Sekarang Akan kita Lepas Semuanya Dan Akan Kita Bongkar Biar Lebih Jelas Apa Di Dalamnya Oke Masih Penasaran kan Untuk Lebih Jelasnya Kita Lanjutkan Tapi Sebelumnya Yang belum Subscribe Silahkan Di Subscribe Dulu Dan Sekarang Kita Lanjutkan Pelepasan Bagian Dudukan Tombolnya Disini Saya Menggunakan Pinset Karena Ini Kalau Dipaksa Suka Patah Juga Untuk Membuka Bagian Ini Memang Untuk Membuka Bagian Ini Agak Ini Ya Gak Secepat Kayak Membuka Tombol Kita Tarus Sampai Beres Pinset selamat menikmati 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 Dan bagian atasnya ini masih ada Sama-sama Bulatan seperti ini Ini hanya kita lihatnya dari satu sisi Jadi kelihatannya seolah-olah ini Hanya satu Hanya satu bagian saja Dan bagian pinggiran ini adalah Lem Dan keyboard ini Dibuat Kedap udara Dengan tujuan agar tidak ada kotoran yang masuk Mungkin itu salah satu tujuannya Dimana bagian sini itu terdapat Lem Ini juga sama dikasih lem Walaupun dikasih lem Dengan tujuan tidak masuk kotoran dan sebagainya Tapi tetap saja Kalau misalkan kena air Kotoran juga suka Masuknya Dan mungkin karena perubahan cuaca Suhu dan lain sebagainya Kadang ini Bisa Timbul Wap Sehingga Ada sumber air di bagian dalam Sehingga Sehingga kadang-kadang menimbulkan Keyboard coslet Atau midget sendiri Dan lain-lain sebagainya Ini adalah bagian Dalam Dan bagaimana kalau kita Terus lakukan bongkar Apa sih Apa masih ada lagi bagian-bagiannya Oke Dan macam-macam ya Untuk keyboard Jadi ada yang Tombol ini Dibuat terpisah Dengan lembar Bagian bawah Ada juga yang Dibuat Satu Lembar Seperti ini Yaitu macam-macam Tergantung Seri juga Ada yang Misah Ada yang Enggak ya Dan Plastik ini Terdiri dari Tiga lembar Plastik Dimana Yang dua lembar Memiliki Jalur-jalur Atau sirkuit Dan yang satu lagi Polos Yang berfungsi untuk Memisahkan Antara Jalur atas Dan Juga jalur bawah Kalau saya Gambarkan Seperti itu Oke Hanya saja Ukuran Yang begitu tipis Sehingga Seolah-olah Ini Terbuat Satu lembar Padahal Ini Terdiri dari Tiga lembar Oke Agar Tidak Bertanya-tanya Dan penasaran Lebih baik Kita Lakukan Disini Saya akan Coba Pisahkan Dan Memang Karena Tipis Oke Ini Saya sudah Mulai Pisahkan Seperti ini Oke 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 Dan ini Yang saya maksud Adalah Jalur atas Dan juga Jalur bawah Anggaplah Ini Alah Jalur Yang Bagian Bawah Dan ini Jalur Yang Bagian Atas Secara Kerja Adalah Menyambungkan Jalur Ini Sama Jalur Ini Oke Jadi Terbentuk Terbentuklah Sebuah Perintah Dari Keyboard Misalkan Kita Pijit F Maka Yang keluar Guru F Oke Ini Kita Baru Buat Dua Lembar Dan Saya Bilang Bahwa Ini Adalah Tiga Lembar Oke Dimana Ya Lembar Satunya Karena Ini Memang Terlalu Tipis Kadang Sulit Juga Mungkin Disini Ada Tersisa Satu Lembar Lagi Yang Satu Lembar Lagi Ada Disini Karena Saking Tipis Jadi Saya Susah Juga Untuk Memisah Oke Akhirnya Dapet Juga Kira Dapet Dip Duduk Dapet 世界 Dapet Kira Dapet 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 Oke, sekarang sudah mulai jelas ya. Oke, bawah ini terdiri dari tiga lembar ya, yang atas yang memiliki jalur, dan yang tengah ini polos. Oke, dan berfungsi untuk memisahkan jalur atas sama jalur bawah agar tidak nyambung. Oke, dan ini adalah jalur bawah. Oke, dan ini jalur tengah untuk memisahkan jalur atas jalur bawah agar tidak nyambung. Terus bagaimana ketika tombol dipijit. Oke, plastik pemisah yang saya maksud tadi, dimana sini terdapat lubang bulat. Oke, kalau kita tempel lagi seperti ini. Sini ada lingkaran ya, bolong. Oke, kita lepas lagi. Oke. Ini ada lingkaran bolong. Sudah mudah bisa fokus ya. Di mana yang bolong inilah yang nantinya akan tembus untuk menyambungkan tombol atau jalur atas dengan jalur bawah. Oke, sehingga jalur atas dan bawah bisa shot atau bisa nyambung. Oke, dan ada kalanya kalau atau ininya basah atau korosi dan lain sebagainya. Sehingga jalur atas dan bawah akan nyambung tanpa dipijit dan dan itulah yang menyebabkan keyboard kita buka agak lebar biar lebih jelas. Oke, jadi sedikit cerita kalau dulu saya sekitaran 5 atau 6 tahun kebelakangan ya. Kalau service keyboard itu sampai bongkar seperti ini. Sampai lepas seperti ini dan itu bisa dipasang kembali dengan normal ya. Dan kalau untuk jenis-jenis seperti ini saya rasa tidak mungkin. Kalau sudah dibuka, dilepas seperti ini bisa kembali normal ya. Berhubung bahannya sudah beda lagi dengan yang dulu ya. Kalau yang sekarang tipis banget seperti ini dan bahannya juga tidak begitu kuat ya. Oke, jadi kalau dulu ketika ada masalah di sirkuitnya atau di jalurnya kembali normal ya. Jadi kita perbaiki dan kita lakukan penyambungannya. Lakukan penyambungan. Dulu saya biasa beli silper konduktor atau silper konduktif. Jadi saya sambung dengan silper konduktif ya. Dengan cara dioleskan dan dibiarkan mengering. Dan itu bisa nyambung lagi ya kalau dulu. Dan untuk jenis keyboard sekarang kayaknya sudah tidak mungkin lagi ini bisa diperbaiki ya. Seandainya ada jalur putus dan lain sebagainya. Dan untuk keyboard ini yang ada tombol power di keyboardnya. Memang sering bermasalah. Dan kemarin saya sudah coba juga cek jalurnya. Ternyata ya keyboard untuk yang sekarang-sekarang ini bahannya terlalu tipis ya. Sehingga sulit sekali untuk di perbaiki di bagian sirkuitnya. Jadi kalau sudah sirkuitnya yang bermasalah misalkan putus ataupun koslet. Ya itu paling jalan terakhirnya diganti. Untuk kesimpulannya bisa simpulkan. Ada terdiri tiga lembar. Yang dua lembar atas bawah adalah sirkuit. Untuk sirkuitnya, untuk jalurnya. Dan yang tengah adalah pemisah. Pemisah antara sirkuit bawah dan sirkuit atas. Oke. Seperti itu ya. Sirkuit atas dan sirkuit bawah. Sehingga tidak saling bersentuhannya. Kecuali untuk bagian tombol. Untuk bagian tombol disini dikasih lubang, bolongan. Berfungsi untuk menyambungkan apabila tombol dipijit. Oke ya. Dan ini untuk keyboard seri sekarang. Dan mudah-mudahan saya ada waktu mau coba perbandingannya. Keyboard yang sekarang sama keyboard yang produk-produk zaman dulu ya. Dan nanti kita cek bahannya dan yang ini nanti saya akan simpen ya. Akan saya simpan dan mudah-mudahan di video yang akan datang saya mau bahas tentang keyboard yang zaman dulu ya. Untuk kualitas dari bahannya sendiri. Dan dulu saya sering melakukan perbaikan bagian dalam terutama di bagian sirkuitnya ya. Dulu masih bisa diperbaiki seperti itu. Dan untuk kalau lihat kondisi yang sekarang seperti ini. Kayaknya sudah tidak mungkin ya. Untuk kita perbaiki melihat bahannya seperti ini. Dan kalau kita lepas pasti akan hancur ya. Beda lagi dengan keyboard yang dulu ya. Ini juga saya lepas ini ada bagian yang putus ya. Ini ada jalur yang putus dan ini sudah tidak mungkin lagi bisa diperbaiki ya. Oke dan mudah-mudahan di video yang akan datang saya bisa berbagi lagi tentang keyboard produk zaman-zaman dulu ya. Dan kita bisa bandingkan kenapa laptop-laptop zaman dulu keyboardnya pada kuatnya dibanding sama keyboard-keyboard laptop yang sekarang ya. Dan nanti mudah-mudahan ada perbandingannya. Bisa lihat perbandingannya. Kalau menurut saya dari segi bahan sudah cukup jauh berbeda ya. Dengan yang dulu. Oke. Demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini bisa jadi pengalamannya untuk kita semua. Dan jangan lupa di subscribe dulu buat yang belum. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.